selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Karyamu dalam hidup kami, kami tetap bersyukur, Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita bersyukur pada Tuhan saat ini, barangkut teman-teman berada saat ini, teman-teman yang di rumah, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan pada saat sore. Yes, Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, sekarang lagi katakan ku bersyukur, Bapakku bersyukur, Tuhan. Ku 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 bersyukur, Tuhan. Shalom puji nama Tuhan Teman-teman yang ada di rumah Adik-adik sekalian Puji nama Tuhan kita sudah memuji dan berserahkan nama Tuhan Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan Siapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi Untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini Jangan lupa ambil Alkitab Karena kita akan membaca 1-2 ayat Baru kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Oke, kalau lebih waktu beberapa menit untuk mengambil Alkitab kalian Kalau perlu ada catatan Oke juga sih Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita akan berdoa Bapak di surga terima kasih untuk waktu yang kau berikan pada sore hari ini Di mana kami dapat berkumpul Meskipun tidak secara langsung kami berjumpa Tuhan Meskipun kami beribadah secara online Tuhan Tapi itu tidak mengurangi esensi ibadah itu sendiri Bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namamu Tuhan Tuhan hadir Tuhan hadir di tempat ini Tuhan hadir juga di rumah Adik-adik juga Terima kasih Tuhan Berkati ibadah kami Tuhan Menyampaian firman Tuhan Biarlah roh kudus yang menuntun ya Tuhan hambamu Dan juga adik-adik yang di rumah yang mendengar firman Tuhan Roh kudus juga yang memberikan hikmat kepada kalian semuanya Untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kami semua Tanpa terkecuali Di dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Haleluya, haleluya Puji nama Tuhan Karena yakin dan percaya keadaan kita semuanya baik-baik Itu bukan kerana kuat dan gagalnya kita Itu semua karena anugerah Tuhan yang kita terima setiap hari Amen Pasannya kearwayi Tetap jaga kesehatan di rumah Rajin cuci tangan setiap saat Apabila keluar Kalau tidak ada Apa namanya Kalau kalian keluar Tidak ada sesuatu yang penting Janganlah keluar Tetap tinggal di rumah Tapi kalau ada sesuatu yang penting harus keluar Ya keluar Tapi tetap memakai masker Dan jaga kesehatan selalu Oke, puji nama Tuhan Kita akan sama-sama Menengarkan firman Tuhan pada sore hari ini Firman Tuhan pada sore hari ini Kak Rai ambil di dalam Surat Efesus Surat Efesus Fasal yang ke-6 Ayat 1 sampai ke-3 Sekali lagi Surat Efesus Fasal ke-6 Ayat 1 sampai ke-3 Puji nama Tuhan Kita akan membaca secara bersamaan Ayat 1 sampai ke-3 Adik-adik bisa membaca di rumah Dan Kak Roy tuntun dari tempat ini Oke Sudah siap semuanya? Sudah dapat ayatnya? Karena tunggu Oke Kalau yakin dan percaya Kita sudah mendapatkan ayatnya Oke Perikop atau judul firman Tuhan Taat dan kasih Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini ada suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia Dan panjang umurmu di bumi Amin Puji nama Tuhan Kita sudah membaca firman Tuhan Dari ayat 1 sampai ke-3 Karena beberapa hari ini renungkan Apa maksud Tuhan melalui ayat ini? Ini sebenarnya berbicara tentang Tugas dan tanggung jawab seorang anak Anak itu tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebenarnya Menurut firman Tuhan? Kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini Are you ready? Kalian siap semuanya? Oke Kalian kena percaya kalian sudah siap semuanya Ya Beberapa minggu ini Tuhan izinkan kita tetap tinggal di rumah Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa Virus corona mau wabah di mana-mana Sehingga pemerintah Menyarankan untuk setiap kita tinggal di rumah Bahkan sekolah pun stop Untuk keluar rumah pun tidak boleh Ya Sebenarnya ada masukan Tuhan di balik itu semuanya Ya mungkin Selama ini kita jarang ketemu sama orang tua Ya mungkin karena kita sibuk sekolah Sibuk tugas lompok Sibuk apa lagi? Sibuk jalan-jalan dengan teman Sibuk apa lagi? Sibuk apa lagi? Banyak hal yang kita kerjakan di luar Tanpa kita sadari bahwa Waktu Khusus untuk orang tua kita Sudah mulai berkurang Ya Puji nama Tuhan Puji nama Tuhan Beberapa minggu ini kita diizinkan untuk tinggal di rumah Dan otomatis Kita lebih intens Atau lebih sering ketemu dengan orang tua kita Benar? Dengan mama kalian Dengan papa kalian Benar? Ya Itu ada maksud Tuhan Ya itu ada maksud Tuhan Sehingga pada sore hari ini Kalian memiliki kerinduan Untuk membaikkan sesuatu pada kalian semuanya Ya Dan kalian diindukan kalian semua praktek di rumah kalian masing-masing Apa itu? Kalau kita sudah baca ayat yang pertama Ini merupakan Perintah dari Tuhan Yang harus kita kerjakan sebagai seorang anak Yang pertama Benar Tuhan berkata Hai anak-anak Siapa yang disini anak-anak? Angkat tangan semuanya Yang di rumah Ya Karena juga anak Karena masih memiliki orang tua Kita semua pernah menjadi seorang anak Tanya papa mamamu Kalau mereka masih memiliki orang tua Pasti mereka juga seorang anak Kecuali Papa mama kita sudah dipanggil Tuhan Ya Status kita bukan lagi anak Ya Pada sore hari ini Firman Tuhan Berkata kepada kita Hai anak-anak Tak itulah orang tuamu di dalam Tuhan Perintah yang pertama Yang harus kita kerjakan sebagai seorang anak Yaitu T-A-A-T Apa itu? Taat Taat kepada siapa? Sudah jelas Tuhan Tuhan berkata Kepada orang tuamu Ya Taat kepada orang tuamu Jadi dalam beberapa hari ini Kita belajar untuk taat Lebih taat lagi kepada orang tuamu Kenapa kita harus taat? Nanti kamu akan jelaskan Kenapa kita harus taat kepada orang tuamu Nanti kamu akan jelaskan lebih lanjut lagi Tetap ya Jangan kemana-mana Oke Kita harus taat Taatnya seperti apa? Taatnya bagaimana? Pengertian taat itu sendiri Kalau definisikan seperti ini Taat adalah Mendengar Mengerti Dan Melakukan Sekali lagi Taat itu sendiri Memiliki pengertian Mendengar Mengerti Dan melakukan Di saat orang tuamu Memerintahkan sesuatu Kepada kalian Contoh Michelle Tolong beli Garam Di Di warung pastinya Di warung pastinya ya Tolong pergi garam di warung Ya Di saat papamu Atau mamamu Menyuruh Hal tersebut kepada kamu Kamu belum mendengar dengan baik Kamu sudah melakukan tugas itu Perintah itu Kira-kira Kalian bisa melakukan dengan tepat Kalau yakin dan percaya Akan banyak kesalahan yang kita akan buat Ya Kalau yakin dan percaya Akan banyak kesalahan yang akan kita buat Karena mama kita mungkin belum Memberikan uang Untuk membeli garam tersebut Kita sudah jalan Terburu-buru Untuk membeli garam tersebut Ya Mungkin mama kita Belum Menyampaikan bahwa Garam yang harus dibeli Berapa Jumlahnya Satu kilo Satu kilo kek Dua kilo kek Gak terlalu banyak ya Garam satu kilo ya Tapi itu sebuah perintah Dan Kalau kita mendengar sebuah perintah Kita harus mengerti terlebih dahulu Oke lagi Bisa kita mendengar perintah Kita harus mengerti terlebih dahulu Apa perintah itu Ya Apabila kita sudah mengerti Barulah kita Melakukan Jadi kalau Kalau taat Sekedar Mendengar dan Mengerti Dan tidak melakukan Itu bukan taat namanya Ya Itu bukan taat namanya Jadi taat itu harus komplit Taat itu harus sempurna Mendengar Mengerti Dan Melakukan Sampai Tuntas tentunya Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Kita harus taat kepada orang tua Ya Sekali lagi Kita harus taat Kepada orang tua Oke Yang kedua Tugas apa ini Perintah apa yang diberikan Yang harus dikerjakan Kita sebagai anak-anak Ya Pernah Tuhan berkata bahwa Di dalam Ayat yang kedua Hormatilah ayahmu Dan ibumu Wah Pernah Tuhan berkata bahwa Selain taat Kita sebagai anak-anak Harus menghormati orang tua kita Ya Menghormati mereka Menghargai mereka Ya Bukan karena mereka Sudah Baik kepada kita Lantas kita harus menghormati mereka Bukan karena itu Bukan karena Mereka sudah melahirkan kita Ya Telah banyak jasa Kepada kita Banyak hal-hal yang baik Yang sudah Diberikan orang tua kita Kepada kita Bukan karena itu Kita harus menghormati orang tua kita Bagaimana Karena orang tua Yang mungkin Ya Yang mungkin Ya Memperlakukan kita Tidak baik Sekali lagi Banyak orang tua di luar sana Memperlakukan kita Tidak baik Memperlakukan Anaknya tidak baik Kenapa mereka Memperlakukan anaknya tidak baik Karena mereka masih Belum mengerti Akan kebenaran firman Tuhan Karena mereka Belum mengerti Cara Memperlakukan anak Dengan benar Jadi kita harus Memakluminya Apakah orang tua seperti itu Kita tidak perlu Hormati Tetap Hormati Kenapa 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 kita harus Menghormati orang tua Seperti itu Mungkin orang tua yang jahat Memperlakukan kita tidak baik Kenapa kita harus Tetap Hormati orang tua Seperti itu Karena mau kasih Tunjuk jawabannya Jawabannya di ayat selanjutnya Ini adalah Suatu perintah Yang penting Jadi ada Semuanya ada di rumah Taat dan hormat Kepada orang tua Itu perintahnya Tuhan Bukan sebuah pi Bukan sebuah pilihan Kalau sebuah pilihan Kalian bisa memilih Ah Kalau orang tua saya jahat Ya ngapain saya Hormat dan taat Kepada orang tua Baru kalau orang tua saya Baik Suka kasih Uang sama saya Suka memperhatikan saya Barulah saya harus Menghormati orang tua saya Bukan seperti itu Kalau kita sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus taat kepada Firman Tuhan Firman Tuhan berkata Ini adalah suatu perintah Yang penting Bukan cuma perintah Tapi perintah yang apa Yang penting Taat dan hormat Kepada orang tua Firman Tuhan berkata Ini merupakan suatu perintah Yang penting Yang harus kita kerjakan Yang harus kita lakukan Jadi gak ada alasan Untuk kita tidak hormat Dan taat kepada orang tua Ya Apapun keadaan Apapun kelemahan orang tua kita Kita harus tetap Hormat Dan taat Kepada siapa Orang tua Jadi ada kesempatan Yang luar biasa Di minggu-minggu ini Di akhir minggu-minggu ini Di akhir hari-hari ini Ya Dimana kita lebih intens Ketemu dengan orang tua Lebih sering ketemu Dengan orang tua Belajarlah kita Mempraktekkan Firman Tuhan ini Ya Mungkin sering kita Sebelum mendengar Firman Tuhan hari ini Mungkin kita sering Kalau disuruh orang tua Mama atau papa Kita sering membentak Ya Mama Ngomong satu kata Kita seribu kata Untuk melawannya Ya Mulai hari ini Kita harus berubah Kita belajar taat Dan hormat Kepada orang tua Siapapun orang tua kita Bagaimanapun Keberadaan orang tua kita Kita harus hormat Dan taat Kepada orang tua Ada amin? Ada amin Ada adik-adik di rumah? Amin Puji roh Tuhan Ya Masih tetap di Muka HP ya Di depannya HP Depannya laptop Televisi mungkin Ya Jangan kemana-mana Ya Kalau mau pencik Ditunda dulu Kamu ditunda dulu Tahan-tahan dulu sebentar Ya Oke Setelah kita melakukan Perintah Tuhan yang satu ini Hormat dan taat Kepada orang tua Bukan tanpa Bukan tanpa Sesuatu Maksudnya Bukan tanpa Ada hadiah lah istilahnya Ada sesuatu yang kita akan Dapatkan Di saat kita mempraktekan Apa yang Tuhan suruhkan Pada sore hari ini Apabila kita sudah Taat dan hormat Kepada orang tua Ada janji Tuhan Yang akan tergenapi Dalam setiap hidup kalian Apa itu Kita baca Ayat yang ketiga Ya Supaya kamu berbahagia Dan panjang Umurmu dimana Di bumi Bukan di surga Ya Jadi karena mendapatkan Janji Tuhan ini Selamat dimana Di bumi Amin Siapa yang mau Umur panjang disini Coba angkat tangan Di rumah Wah Kalian lihat Oh Jangan juga ada yang Angkat tangannya Siapa yang Mau Berbahagia Wah Luar biasa Karena juga pengen Berbahagia Dan juga Tapi sayangnya Banyak orang-orang Di luar sana Hanya berbahagia Saja Tapi umurnya Panjang Banyak juga yang Umurnya panjang Tapi tidak Berbahagia Umurnya sampai ratusan tahun Mungkin Seperti orang Dalam perjanjian lama Ya Sampai ratusan tahun Tapi Tidak berbahagia Hari-harinya Dipenuhi dengan Ketakutan Stres Masalah Beban Masalah ada Tapi Jangan sampai Masalah itu Membuat kita jadi Stres Jadi nama Tuhan Janji Tuhan Itu komplit Ya Tidak setengah-setengah Janji Tuhan Umur panjang Dan juga Berbahagia Kedua hal inilah Yang didandakan Orang di luar sana Termasuk kita sebagai Anak-anak Tuhan Amen Amen adik-adik semuanya Kalau kalian mau menerima Janji Tuhan yang satu ini Lagi lagi Kalau kalian mau menerima Janji Tuhan yang satu ini Keluar Tuhan sudah jelas Katakan bahwa kita harus Hormat dan taat Kepada orang Tuhan Jadi adik-adik siap Untuk hormat dan taat Kepada orang Tuhan Mana suaranya Oke Karena sudah dengar Sudah dengar ya Pakai iman ya Oke Bicara nama Tuhan Kita harus hormat Data kepada orang Tuhan Supaya kita menerima Janji Ini Sudah jelas Dikatakan dalam Fikman Tuhan Jadi tidak ada Tambah-tambahannya Tidak ada kurang-kurangannya Kalau kamu Taat dan hormat Kepada orang Tuhan Iman Tuhan berkata Berbahagia Dan panjang Umurmu Di Dan Oke Oke Kalian berikan challenge Kepada kalian semua Kalian berikan tantangan Kepada kalian semuanya Di saat selesai ibadah Ya Di saat selesai ibadah Beri waktu Beberapa menit Untuk datang Kepada orang Tuhan Entah Papa Entah Mama Terserah Kalau perlu Dua-duanya Kalian datang Kepada orang Tuhan kalian Kalian perlu Papa Mama kalian Dan katakan Kepada Kepada Papa Mama kalian Papa Mama Terima kasih Untuk semuanya Sekali lagi Papa Mama Terima kasih Untuk Semuanya Kalian berani Melakukan itu Tantangannya Tidak boleh berikan Kalian Dan percaya Kalian akan Kalian pasti Kalian akan berani Untuk melakukan itu Semuanya Kita sebagai anak-anak Tuhan Ya Jadi selesai kita ibadah Datang kepada Orang Tuhan Perlu Papa Mama Katakan Papa Mama Terima kasih Untuk semuanya Dan akhirin dengan I love you Aku sayang kalian Oke Mari kita menjadi Pelaku-pelaku firman Tuhan Bukan hanya Mengerti firman Tuhan Bukan hanya Membaca firman Tuhan Tapi tidak menjadi Pelaku firman Tuhan Kalian berharap Dari tempat ini Kita belajar Bersama-sama Untuk menjadi Pelaku firman Tuhan Minta Demikian roh kudus Agar kita dimampukan Untuk dapat Bawakan firman Tuhan Amen 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 Ada-ada semuanya Kita sudah mendengarkan Sebagian daripada Firman Tuhan Mari ada-ada kita berdoa Kita bagai diri bersama Bapak di surga Terima kasih Untuk hari yang kau berikan Terima kasih Kesempatan Yang kau berikan Dimana kami dapat Mendengarkan firman Tuhan Hari ini Firman Tuhan Telah kami terima Tuhan Dan saat ini Ajar kepada kami semua Untuk melakukan Kebenaran firman Tuhan Itu Bukan karena kuat Dan gagah kami Tuhan kami dapat Melakukan firman Melakukan firman Tuhan itu Tapi karena Pimpinan daripada Roh kudus Kami berserah Pertuh kepada Engkau Tuhan Kami anak-anakmu Kami mengohon Perlindungan Dan juga kami berdoa Untuk keadaan Dunia saat ini Keadaan Bangsa kami Keadaan dunia Secara global Kami berdoa Tuhan Biarlah Mujizatmu Biarlah Kuasamu Turun Atas bangsa kami Indonesia Bahkan dunia Di dalam nama Yesus Ada-ada semua Angkat tangan Di rumah Kita akan berkati Bangsa kita Kita akan berkati Dunia secara umum Dalam nama Yesus Kuasa yang berasal dari Padangko Tuhan Turun atas Bangsa kami Dan juga Dunia secara umum Biarlah Keadaan yang saat Hari ini Tuhan Kami melihat Banyak orang ketakutan Bapak di luar sana Karena virus corona COVID-19 Bapak Kami yakin dan percaya Kuasamu lebih besar Daripada virus Yang ada saat ini Kami yakin dan percaya Segala sesuatu yang terjadi Atas dunia saat ini Bapak Semuanya siji Dengan Tuhan Kami yakin dan percaya Kau akan memberikan Pembebasan Kelepasan Atas belenggu COVID-19 Di dalam nama Yesus Biarlah kuasamu Tercurah Atas dunia ini Kau berikan damai Catera bagi kami semua Tuhan Kau tutup bungkus kami semua Dengan kuat kuasa daramu Lindungi kami semua Jauhkan Dari segala penyakit Sakitnya Atau apapun juga Yakin dan percaya Kuasa Tuhan Lebih dari segalanya Kau adalah Allah kami Kau adalah pembebas kami Kau adalah Penelapas kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin God bless you semuanya